Hai ya baik rekan-rekan sekalian terima kasih banyak sudah hadir hari ini kita akan bahas topik yang ya enggak terlalu berat yaitu cara koneksi ke mikrotik ya dengan Romon ya apa itu Romon nanti kita akan bahas selanjutnya baik introduction ya agenda kita dimulai dari introduction kemudian kita review kemudian Romon Romon features terus nanti akan ada demo ya kemudiannya kita mulai kita dari JLC Jada Lintas Cakrawala kita base di Bandung kerjaan kita training ati consulting kita ngerjain Linux Ubiquity programming ya kita bikin radius manager ya kita bikin produk yang berbasiskan radius ya kemudian kita buat regular event juga seperti sekarang ini ya nama saya Ahmad Mardiansyah saya di Bandung ya saya Linux user Mikrotik user Ubiquity user Cisco user whatever user tp-link user PHP user database user Postgres ya ngerjain mikrotik juga kemudian Linux dan kalau teman-teman punya LinkedIn ya please kita mau konek ya Anda tahu LinkedIn kan ya nah ini LinkedIn kalau misalkan punya kita bisa konek Oke pengalaman project ya di Papua Negini kemudian di di Malaysia di Kongo di Malaysia lagi di ini lima tahun terakhir ya sebelum lima tahun ya kerjain juga ya nanti bisa lihat di LinkedIn ya kemana-mana eh kebanyakan terkait dengan telco dan network ya ada kita upgrade networknya update networknya integrasi macem-macem untuk webinar please ya teman-teman kalau teman-teman punya apa punya punya apa punya ide ya silahkan ya aja di presenter disini ya sudah ada beberapa ya kita tinggal kolaborasi sip ya kemudian nah ini ada yang datang silahkan perkenalkan diri anda ya anda dari mana pengalaman networkingnya gimana atau mikrotik silahkan ya dari mana oke kadang kalau hari Selasa itu pakai bahasa Indonesia ya jadi ya ya silahkan perkenalkan biasanya ada yang dari Bandung ya sebelahan dari Jakarta Bekasi dari kadang Surabaya juga ada Makassar ya silahkan perkenalkan diri anda prerequisite ya asumsinya anda sudah ngerti beberapa hal ya seperti networking komputer network udah tahu lah ya oke kita lanjut nah jadi kita tahu bahwa kalau kita belajar networking itu isinya OC layer ya sampai ada akronimnya juga ya PD jadi pizza please do not throw sausage pizza way gitu ya 7 OC layer jadi konsepnya kita ngirim data data itu dibungkus ya dengan header dan bungkusan itu menjadi PDU ya PDU itu paket data unit ya nah terus di layer seperti ini ya dari data kemudian di paket 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 apa dibungkus bungkus bungkus kemudian nanti setiap bungkusan tuh ada namanya sendiri kalau di layer 4 itu ada segmen datagram data paket ada frame ya kemudian nanti kalau kita apa summary ya bentuknya jadi seperti ini ini yang kita kirim ya kan di layer 7 nah kemudian nanti ditambahkan TCP tambahkan 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 IP tambahkan ethernet nah ini kalau kita pakai Wi-Fi kalau nambahin MPLS juga tambah panjang jadi ini yang kita kirim sorry ini yang kita ketik di WhatsApp ini yang kita kirim ya sampai sepanjang ini nah seperti itulah cara kita kerja ya di network kemudian layer di telecommunications nah seperti ini ya jadi di internet jadi dengan menggunakan internet gitu seperti kita unifikasi semua teknologi jadi apapun yang kita punya aplikasi dan infrastruktur ujung-ujungnya di layer tengahnya memakai internet ya di network layer menggunakan internet protokol ya IP kemudian kita bicara network devices itu ada ada tiga ya hal yang perlu kita tahu ada end devices intermediary devices media ya jadi end devices itu devices yang ujung ya sinyal begitu udah nyampe situ nggak bisa kemana-mana lagi gitu nah nanti devices ini dihubungkan dengan media ya terserah mau pakai copper mau pakai ini kemudian intermediary di basis berarti yang di tengah ya jadi orang sinyalnya apa sinyalnya sampai sini kemudian di forward lagi ke sini gitu ya di forward lagi gitu nah sampai ke end devices jadi end devices itu pasti yang ujung ya orang sudah kalau sinyal udah masuk di end devices nama juga end devices ya kan nggak bisa kemana-mana lagi gitu nah nanti devices ini dihubungkan dengan media ya terserah mau pakai copper mau pakai wireless mau pakai macem-macem ya terserah oke nah terus biasanya juga kita bikin physical connection ya physical topology ya dimana ngasih tahu oh dari sini konek ke sini dari sini konek ke sini gitu ya secara rinci ya ya tentu saja ada softwarenya supaya kerjaan kita lebih mudah nah setelah kita bikin topology fisik yang biasanya menggambarkan layer 2 dan layer 3 ya yang layer 2 yang merah layer 3 yang apa yang warna biru ya ya ini layer 2 ini ya kan dihubungkan oleh layer 3 gitu ya cara-cara kerjanya seperti itu jadi layer 2 layer 3 layer 2 layer 3 gitu aja gitu sampai sampai paketnya nyampe ke destination itu cara kerja networknya nah terus dari physical topology kita bikin logical topology disini kita fokus ke layer 3 nya aja terus untuk IP ya dimana satu segmen itu punya satu apa subnet IP address oke kemudian nanti kita ada proses routing review ya ada routing dan router router itu fisiknya routing itu prosesnya ya kemudian ya dari tadi kita udah bahas layer 3 ya logical network nah kemudian dari situ kita bahas typical connectionnya ya jadi nanti dari network-network itu dia akan membentuk routing table ya jadi setiap router pasti ada routing table nya yang ngasih tahu mau kemana lewat mana gitu kan contoh routing table seperti ini ya dan cara kita membaca routing table itu seperti binary ya diubah ke 1010 kemudian nanti di match ke apa namanya ke routing table disini jadi ada paket destination nya mau ke sini nah destination nya ini diubah menjadi bentuk binar nah kemudian nanti di cek satu persatu ya gitu mau dia ini match yang mana gitu oke oke kalau sudah match baru di kirim oke setelah itu ya di sini tempat di mana routing table itu dilaksanakan ya pembacaan routing table jadi di apa di mikrotik itu routing decision di apa dilakukan setelah pre-routing ya kemudian itu tadi layer 3 ya teknologi layer 3 yang ngurusin IP address kemudian kita turun ke bawah ya teknologi yang banyak orang pakai yaitu ethernet ya dulu saya pernah punya pengalaman yang namanya layer 2 ya pasti bukan belum tentu ethernet ya sekarang kan layer 2 itu kalau nggak ethernet ya wifi kan gitu saya dulu pernah ngalamin FDDI ya fiber distributed itu ya zaman dulu banget tapi udah udah hilang tuh barang ya sekarang layer layer teknologi layer 2 yang paling banyak orang pakai ya di jaringan LAN itu ethernet dan wifi nah ethernet sendiri itu apa di definisikan 802.3 itu zaman dulu banget dia bisa pakai coaxial twisted pair atau fiber optic devices yang dipakai bisa pakai bridge atau switch orang banyak suka karena itu affordable mudah dipakai ya mudah maintenance ya cara kerjanya itu memakai SEM sama CD jadi orang sebelum ngirim dia nanti akan lihat dulu apa mediumnya free apa enggak gitu kan nah nanti kalau setelah kosong baru dia kirim oke gitu ya kalau misalkan duanya kirim dalam bersamaan dia akan aja collision oke kemudian nanti karena ethernet itu menggunakan MAC address jadi harus ada mapping antara MAC address dan IP address nah ini ya gitu jadi kita bikin mapping ya jadi ketika dia kirim dia nanti akan menggunakan broadcast frame ya yang seperti ini broadcastnya FFFF kemudian nanti setelah dia kirim ya dikirim kemana-mana gini kan broadcast nah nanti kebalikannya dia akan berupa unicast itu dari satu ke satu gitu dari broadcast dari satu ke semua kalau unicast dari satu ke satu oke ethernet berevolusi banyak perkembangannya ya dan belum selesai ya kelihatannya bakalan ada terus ya sepanjang internet ada gitu nggak tahu nanti ke depannya mau seperti apa kelihatannya masih tetap dipakai nih ya mulai dari 10 Mbps sekarang sampai 200 Mbps 200 Gbps masih aja ada ya beberapa isu yang di ethernet tuh ada collision domain jadi area dimana collision terjadi ini terjadi misalkan kalau kita masih pakai barang yang namanya hub gitu ya nah ini solusinya kita pakai switch ya jadi ini switch dimana satu port di switchnya itu adalah satu collision domain jadi kita bisa mecah collision domainnya itu dengan menggunakan switch ya jaman sekarang sudah nggak ada lagi bukan nggak ada sih nggak pernah lihat saya hub gitu ya semuanya sudah pakai switch nah kemudian isunya lagi itu adalah broadcast domain ya jadi area dimana broadcast terjadi nah caranya salah satu caranya adalah kita split dengan router ini router kita ya jadi broadcast domainnya kita pecah menjadi seperti ini ya nah gitu jadi ada empat broadcast domain yang ada di sini gitu ya oke kemudian lagi ada loop ya ini salah 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 satu isu di internet tuh ya adalah loop ya jadi anda kirim ke sini ya paket misalnya kalau broadcast itu kan arti paketnya di copy jadi satu paket di sini akan di copy menjadi di sini dan di sini gitu kan nah di sini masuk dia kirim lagi paket apa framenya ke sini jadi ini kita bicara layer 2 ya layer 2 berarti apa frame ya kan nah gitu jadi framenya muter-muter aja di sini gitu ya nggak habis-habis ya nah kalau sudah begitu oh udah habis ini ya jadi salah satu switch nanti mati gitu ya overload sehingga ya paketnya dari normal lagi atau atau jadi ini apa namanya salah satu kabel dicabut nah solusinya kita bisa pakai STP oke kita balik ke ROMON ya jadi mikrotik ROMON ya ROMON itu feature yang ada di mikrotik router ya jadi ROMON itu router management overlay network nah gitu ya jadi router management jadi router management ini untuk router ya untuk router ya dimana kita bisa manage router kita melalui overlay network nah gitu loh overlay network itu macam mana jadi network di atas networknya jadi kan overlay network jadi network yang di atas sesuatu gitu loh contoh overlay network kayak apa ya kayak VPN itulah gitu ya jadi VPN atau tunnel atau ya tunnel ya tunnel VPN itu itu kan overlay network jadi jaringan fisiknya udah ada dulu nah nanti baru jaringan fisik sudah ada jaringan normal sudah ada nah nanti di atasnya baru kita bikin network lagi kan gitu ya kayak zero tier wire guard terus VPN macam-macam itu ya dia pakai pakai overlay network ya konsepnya sama gitu ya jadi network di atas network gitu nah ini feature yang kita bisa pakai apa bisa akses network devices across segmen ya jadi tadi kan kita udah bahas ya bahwa di ethernet itu ada segmen-segmen nah romon itu bisa nembus segmennya itu dia available dari versi 6.28 dan ini adalah micortic property protocol jadi vendor lain nggak ada ya settingan romon ya seperti ini aduh maaf romon setting gitu ya terus nanti ada portnya ada discovery-nya gitu ya mudah saja ya nah romon features nah ini dia ya emang romon bisa ngapain nah emang winbox nggak cukup nah ini dia ya jadi romon ya kita bisa connect dengan direct atau indirect nah ini yang keren nih layer 2 segmen gitu dia bisa melakukan discovery juga dan bisa melakukan pengetesan apakah itu perangkat reachable apa nggak ya jadi anda punya apa windows disini ini ada switch ini ada mikrotic ya berarti kan apa broadcast domainnya ini dong ya kan nah ini kalau misalkan connect ini kan semuanya mikrotic ya oke kalau misalkan connect pakai winbox kan bisa iya tapi kalau winbox dengan MAC address ya anda cuma bisa dari sini ke sini ya MAC address via MAC oke MAC address itu kan cuma broadcast ya broadcast jadi koneksi dengan MAC address itu adalah broadcast ya di satu broadcast domain kalau misalkan ngelewatinya susah nggak bisa terus kalau mau masuk dari sini ke sini gimana gitu kan melewatin ini ya gimana ya berarti harus kasih IP nah ya berarti ini kasih IP ininya harus jadi router harus melakukan routing nah nanti baru koneksi ini gitu berarti koneksinya harus pakai IP address kan dia nggak nggak terhubung langsung ya kan nah disini itunya ROMON gitu ya kerennya ROMON tuh disitu jadi kita bisa konek ke sini tanpa harus ada layer 3 nya di setting gitu kenapa ya karena misal misal ya ini kita salah kasih IP address salah ngasih IP address anda nggak bisa ping mati kan gitu ya mati anda gitu kan nggak bisa diakses oh anda harus datang ke sini kucuk 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 pakai gojek gitu ya ya kalau servernya di sebelah rumah kalau servernya di sebelah rautan gimana ya kan repot telepon sana masa harus pergi ke bandara untuk charter pesawat hahaha membuat apa ngeriset mikrotiknya gitu nah disini makanya pakai ROMON jadi nanti semuanya ini pakai ROMON 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 ya mereka saling konek satu sama lain nah nanti tinggal bisa dari sini langsung konek ke sini tanpa layer 3 nya harus sudah ready gitu nah itu loh yang kerennya tuh disitu ya kalau semua pakai layer 3 aja semua ya nggak usah pakai ROMON ya kan pakai yang lain juga bisa gitu kan oke jadi begitu ya bedanya jadi kalau kita mau pakai MAC address nah gitu ya jadi saya ulangi ya kalau kita konek dengan MAC address ya itu hanya bisa yang terhubung langsung ya jadi MAC kalau mau yang di apa tidak terhubung langsung indirect ya berarti dari sini konek ke sini berarti harus pakai IP ya kan dari sini harus pakai IP nah kalau IP nya nggak ada gimana nah itunya bisa pakai ROMON ROMON oke begitu ya ceritanya oke selanjutnya saya rasa cukup ya jadi teman-teman oh ya bagi teman-teman yang mau apa internship kita buka ya silahkan saya copy dulu di sini ya mumpung belum masih belum pada jadi teman-teman kalau misalkan mau ada feedback ya silahkan ya kita butuh feedbacknya silahkan usulkan topik yang mau dibahas kemudian list topik nanti akan ada di website ya jadwalnya kemudian Facebook juga ada kita punya slide akan available di slide share discord juga ada silahkan join bisa tanya-tanya di sana recording akan available di YouTube oke dari saya sekian selanjutnya saya lanjut ke Mas Taufik silahkan cik cik oke ya bisa dengar suaranya silahkan Mas lanjut saya share screen dulu ya oke selamat malam teman-teman sekalian ini di sini kita akan mencoba membahas tadi untuk secara teori sudah dibahas oleh pahangat kemudian kita akan mencoba untuk membahas bagaimana penggunaan roman itu sendiri sebelumnya izin memperkenalkan diri nama saya M Taufik Nuruda untuk pekerjaan saya sebagai guru TKJ IT Support dan juga Mikrotik Akademi Trainer di SMK Prita yang ada di pesawaran oke untuk roman sendiri ketika kita mengaktifkan fitur roman yang ada di mikrotik yang ada di router board dia akan membangun make address yang independen atau dia akan membangun make addressnya tersendiri ketika kita melakukan konfigurasi roman artinya dia tidak bergantung pada make address secara fisik nama lain kan dia akan membangun make addressnya sendiri nah untuk konfigurasi roman sendiri itu terdapat beberapa secara ya cukup mudah untuk diaktifkan kita bisa mengaktifkan pada tools kemudian roman dan di sini kita tinggal mengaktifkan dan kita juga bisa mengisikan secret pada roman nah secret ini dia berfungsi untuk autentikasi password antar router jadi ketika supaya lebih secure kita bisa setting secretnya atau passwordnya jadi yang hanya bisa terhubung ke antar router yang mengaktifkan roman itu yang passwordnya yang sesuai oke contohnya seperti ini untuk roman discoverynya nah untuk topologi yang akan kita coba bahas ada dua topologi yang pertama ini yang standar seperti ini jadi di sini ada salah satu PC yang terkoneksi secara langsung pada router mikrotik 1 dan kemudian ada dua router lain di belakang router ini yang mana kalau secara fisik itu kita tidak bisa terhubung secara langsung ke dua router ini yaitu mikrotik 2 dan mikrotik 3 ketika kita mau terhubung harus dilakukan routing nah di sini peran roman yang bisa kita manfaatkan oke sebentar jadi kita coba ini untuk topologi yang akan kita gunakan kurang lebih seperti ini oke oke yang pertama disini kita tinggal mengaktifkan service roman yang ada di router mikrotik 1 yaitu yang ini kita apply nah untuk pemilihan opsi itu ada ID jika kita ingin mengkonfigurasi ID nya secara manual kalau tidak kalau kita kosong kan dia akan memilih untuk ID nya dia akan memilih salah satu dari interface maksudnya MAC address nya kemudian untuk secret untuk lebih secure kita akan coba isikan secret nya kemudian disini di bagian discovery ini nantinya itu akan terdapat informasi-informasi tentang router yang sudah berhasil terhubung dengan roman yang ada di router tersebut oke sekarang kita akan coba aktifkan roman pada kita ada 2 router yang mikrotik 2 dan mikrotik 3 kita akan tool roman set enable yes secret nya tadi 1,2,3 seperti itu juga dengan yang router 3 tool roman set enable yes secret 1,2,3 oke oke selanjutnya kita coba cek di discovery nah disini sudah berhasil muncul untuk romannya sendiri untuk router 2 dan router 3 oke jadi untuk koneksinya kita bisa koneksikan melalui winbox jadi seperti ini nah kita klik pada makeboard yang terhubung secara langsung di router router atau IP nya kemudian kita pilih connect to roman oke disini dia sudah terhubung ke roman engine nya yaitu router 1 nah disini kita bisa lihat pada romannya ini terdapat router 2 dan router 3 yang kita bisa koneksikan melalui pinbox secara langsung oke kurang lebih seperti ini nah kalau teman-teman lihat untuk router 3 itu juga belum memiliki konfigurasi IP address sama sekali jadi kurang lebih untuk router 1 itu dia mendiscovery roman pada ke router 2 dan router 3 jadi jadi jika jika klien dari yang terhubung secara langsung dari router 1 itu dia bisa terhubung ke router 3 tanpa melakukan proses konfigurasi IP terlebih dahulu ataupun routing kurang lebih seperti itu oke selanjutnya untuk topologi yang kedua kita bahas kurang lebih seperti ini topologi ini yang memungkinkan kita untuk melakukan remote access pada router yang terhubung dari yang berbeda dari jaringan yang kita akses contohnya seperti ini jadi kita bisa gunakan memanfaatkan VPN jadi misalkan contoh disini ada router remote dan disini ada router core dimana dia memanajemen 3 buah router nah dimana kita untuk menghubungkan ke roman kita bisa aktifkan tunnel terlebih dahulu atau VPN kemudian kita juga bisa diaktifkan untuk tunnel EOIP karena untuk roman sendiri dia hanya mensupport untuk EOIP tunnel ketika dia dikonfigurasi secara network yang berbeda untuk topologinya kurang lebih seperti ini jadi disini ada network pada site A dan site B dimana untuk site B ini untuk router remote dia di bawah NAT jadi dia tidak bisa terhubung secara langsung ke router router-router yang ada di bawah sini oke kita koneksikan ke router remote terlebih dahulu oke untuk basic config ini sudah saya lakukan untuk di bagian router remote disini kemudian untuk router core router core jadi disini kita buka terlebih dahulu router core router core R2 kemudian R3 oke oke disini untuk IP address di router core ini dia IP nya 10, 30, 200, 200, 12 nah selanjutnya disini kita akan coba untuk melakukan tunnel VPN ke router core melalui router remote jadi pertama tentunya kita aktifkan terlebih dahulu untuk tunnelnya bisa kita gunakan PPTP atau L2TP interface sekarang kita gunakannya L2TP server 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 set enable yes oh ini sudah versi 7 ya mas iya ya standarnya versi 7 ya kita gunakan versi 7 untuk versi 7 untuk versi 7 juga tidak ada perbedaan sih hanya kalau untuk yang interface dia cuma beda di command line nya aja seperti ini ya 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 sip sip pake space juga bisa kan ya iya oke oke gak harus pake slash ini oke lanjut-lanjut berarti kita enable ya oh mau connect ya kita coba pake L2TP untuk koneksinya kemudian baru melalui L2TP kita konfigurasi lagi eoip kemudian kita buat dulu ppp secret name nya misalkan test password test untuk lokal address nya misalkan 10.0.1.1 itu kita berikan remote address nya 10.0.1.2 oke jadi kita cek IP address nya 10.200.12 oke kita coba koneksikan ke router remote yang ada di bawah router ESP jadi kita masuk ke interface tambahkan L2TP client oke misalkan L2TP ke Rcore jadi IP nya 10.30.200.12 tes dan password nya tes kita coba oke sudah terkoneksi nah selanjutnya kita buat apa namanya eoip kenapa kita gunakan eoip ya seperti yang kita bahas sebelumnya untuk protokol remote ya hanya mensupport apa namanya tunnel jenis eoip oke karena kalau kita coba kita aktifkan dulu pada tool remote disini kita aktifkan yang kita mau buat secret nya 123 oke pada masing-masing router juga kita aktifkan tool remote set enable nya secret 123 begitu juga dengan router untuk router oke tool remote set enable yes secret 123 itu juga dengan router 2 tool remote set enable oke jadi ini semua untuk remote sudah kita aktifkan akan tetapi kalau kita cek pada remote discovery itu dia belum ada karena dia tidak bisa mensupport untuk yang L2TP jadi kita perlu aktifkan juga untuk eoip di bawah L2TP tunnel tadi ip misalkan kita beri nama roman remote address nya itu kita gunakan ip yang didapat dari si VPN ini nanti ke 10 1 10 0 1 nah untuk tunnel id misalkan 100 untuk id nya oke kita coba di yang di router core paste eoip cat misalkan namanya eoip roman kemudian remote address ini 10 0 1 2 kemudian tunnel id ini 100 oke kita lihat oke sudah running untuk roman untuk ip nya kemudian kita cek pada tool roman di bagian discovery oke disini kita bisa lihat untuk discovery pada router core r1 r2 dan r3 ini sudah bisa terbaca hanya oleh router remote kurang lebih seperti itu jadi kalau misalkan kita mau coba connect terus kita klik dulu kemudian connect to roman nah disini kita bisa tinggal koneksikan ke router core atau ke router 1 atau yang lainnya oke disini untuk nilai cost jelas berbeda karena dia kan untuk cost pada router core dia 200 karena dia istilahnya dari connect kalau untuk router 1 sampai 3 itu kan dia harus melewati router core terlebih dahulu karena itu cost nya dia 400 termasuk ops nya juga jadi kalau kita mau connect misalkan ke router 1 nah untuk password ini disesuaikan dengan password username dan password masing-masing router yang akan kita akses nah ini untuk router 1 kemudian kalau kita cek IP address dia belum tidak ada IP konfigurasi IP sama sekali nah di atasnya juga ada itu ya mas ya kita bisa lihat itu ya coba connect ke yang tadi itu juga yang mana yang indirect kita cek di bagian header atasnya itu di bagian header atasnya itu ini yang di bagian bawah itu ya di bawah ini router 2 misalkan nah ini bisa nah nanti di atasnya itu ada ya via gitu ya via 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 IP apa make address mana gitu jadi itu adalah indirect itu salah satu kelebihan ROMON jadi tidak perlu ada setting IP macam-macam kita nyalakan ROMON kita bisa connect itu enak banget ya terlebih untuk ini apa wireless gitu ya waduh wireless itu kalau salah IP itu waduh udah mati udah tuh ya kita manjat tuh hahaha manjat itu ya kalau salah-salah gitu nah kadang tuh dia ini apa masih connect gitu ya access point itu masih connect connect nah cuma karena IP nya salah kita nggak bisa connect ya kan iya akhirnya yaudah yang bisa ya ini connect pakai ROMON ini gitu kan oke itu salah satu apa cara kita untuk akses router kita ya baik silahkan lanjutkan mas ya oke kita nambahin aja tadi oke kurang lebih seperti ini sih untuk konfigurasi ROMON jadi kita misalkan kita memiliki jaringan yang lebih luas misalkan di wilayah A di wilayah B dan di bawahnya tuh terdapat banyak router-router distribusi ya kita bisa gunakan cara seperti ini jadi kita koneksikan antar jaringan dari router core nya menggunakan VPN kemudian kita aktifkan untuk EOIP supaya dia bisa mendistribusikan untuk ROMON engine nya kurang lebih seperti itu nah biasanya juga ketika kita koneksikan nah disini yang perlu teman-teman perhatikan nah kita memutuskan koneksi secara tiba-tiba tuh menggunakan ROMON nah disini ada ROMON engine biasanya kalau kita belum disconnect dia akan error jangan ROMON engine nya tidak tersedia atau not found tinggal kita buka advance ini kita tinggal kosongkan baru nanti bisa connect ke router yang langsung lagi itu sih tipsnya oke jadi sekian presentasi dari saya Pak Ahmad kurang lebih seperti itu oke oke sip mantap bagus sekali ada pertanyaan gak dari rekan-rekan sekalian mas izin bertanya mas oh iya iya silahkan perkenalkan nama saya Taufik dari PTNK sama juga nih saya juga sekarang jadi IT support kebetulan oh iya iya nah ini tuh kan kayaknya ini hanya terbatas untuk mikrotik nah pertanyaan saya kan jika misalnya si perusahaannya tuh dia pakai firewall contohnya kayak FortiGate nah si mikrotik yang pengen kita remote tuh ada di belakang firewall misalnya di FortiGate nah itu ada konfigurasi khususnya gak itu aja sih paling konfigurasi khusus oh berarti dari eh apa antar jadi dari sebentar ini enaknya kalau ngobrol pakai itu ya digambar digambar ya hahaha kalau ngebayangin mah susah gitu ya susah oke mungkin kayak gini kali ya tadi ada nah nah kayak gini ya nah ya contohnya mikrotik satu dia misalnya firewall gitu mungkin sopost oke oke ada vendor ya ya ada vendor gitu wah gak bisa mas gak bisa ya ada vendornya gak support remote gimana kita mau tembus gitu hmm gitu kecuali misalkan dari sini ini kita tunnel kesini ya ini konek romon ya bisa gitu oke emang harusnya sama mikrotik ya mas ya ya kan tadi seperti saya bilang kan ini protokol proprietary mikrotik gitu ya yang disini kan nah ini dia ini kan nih hanya mikrotik aja yang bisa gitu ya kalau sopost atau fortigate gitu gak bisa ya ya begitu kita salah setting IP mati udah gitu sih mas pernah saya oh iya kan tengah malam gitu salah setting IP mikrotik nasib gitu iya nasib waktu jam 10 gitu iya nggak taunya karena ngantuk apa itu salah kalau kita pergi kantor langsung iya sebelum besok pagi ya belum jam 7 gitu orang udah masuk kantor gitu pasti teriak-teriak oke gitu ya nyerahin save mode gitu kan kalau untuk save mode kan bisa revert gitu untuk konfigurasi oh iya 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 save mode iya 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 oke oke bagus ya sip ada lagi Mangga silahkan cukup ya menurut saya ini seru ya jadi menurut saya ini fitur seru banget cuman dari yang saya lihat tuh jarang orang tahu gitu ah cuma fitur kecil gitu oh belum tahu dia kalau kalau lagi kalau lagi butuhnya tuh baru ya oh kenapa ya nggak pakai gitu ya oh udah telat ya matrius juga pak kita perlu routing segala macam iya gitu cuma ini ya tergantung nah ini dia apa oh iya 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 ini ini saya tambah slide juga ya jadi gini jadi romon itu ya kan dia kan kerjanya ini ya pak kayak ini kan kerjanya rahasia ya kita kan nggak tahu jadi ini mikrotik ya mikrotik sama mikrotik dia ngobrol dia pakai romon ini sama mikrotik ngobrol pakai romon ini juga pakai romon ya kan gitu ya nah romonnya berarti ngopas dia ngobrol itu kan pakai layer 2 ya kan iya betul ya berarti dia pakai make address kemudian dia saling broadcast dong ya kan logikanya gimana dia bisa tahu kalau nggak broadcast ya nggak ya kan kayak model multi-case gitu lah cuma itu protokolnya property mikrotik di dalamnya dia ngisi protokol apa kita nggak tahu kan gitu ya nah nah itu yang jadi masalah ya nah jadi kalau di tengah-tengah ini pakai switch tertentu merek mikrotik merek orang lain lah gitu romonnya kagak jalan iya kadang ada yang ini ngeblokir ya ngeblok gitu jadi di blok itu apa frame-frame romonnya gitu gitu jadi ya ini apa nggak tergantung ya tergantung jadi kalau semuanya barang mikrotik pasti dia apa support romon ada tertentu ya ada tertentu nggak semuanya jadi ada switch tertentu ya ini baru saya ngobrolnya lupa ya jadi switch tertentu dia ngeblok frame romon itu kejadian waktu di apa itu di Afrika kalau nggak salah ini kenapa kagak mau gini kan gitu romon udah nyala ini kan kalau di satu ruangan sih nggak apa-apa kan gitu ya tapi ini beda ruangan antar antar ini antar side gitu ya antar side itu beda mungkin 10 km gitu 5 km gitu kan terus di sana dia pakai tunnel saya dia nanti kan tanya ke saya kamu mau mau apa antar side nya pakai layer 2 atau layer 3 saya bilang layer 2 gitu kan udah oke kamu colok kesini connect pokoknya dari port ini colok ke port sana gitu ya oh layer 2 saya bilang kalau gitu bisa pakai romon dong ternyata nggak bisa jadi di tengah itu frame frame nya itu di di nggak semua frame itu di di allow sama dia gitu ya jadi seperti itu lah ya itu jadi ada ide ya saya perlu update slide nya ini oke begitu dari saya ada lagi pertanyaan atau tanggapan baik kalau tidak ada kita seperti biasa ya foto kita foto silahkan dinyalakan kameranya mohon teman-teman dinyalakan kameranya kita mau foto dulu foto oh aduh ini kok ngeser ini kecoret-coret sendiri oh stop sharing dulu ya nah oke baik saya rasa hari ini cukup ya kita foto dulu saya hitung 1 2 3 oh ya lupa jempol jempol hehehe tau aja nih 1 2 3 maknyus sip satu lagi ya 1 2 3 sip oke teman-teman terima kasih banyak kehadirannya ya kalau misalkan ada tanggapan silahkan kirim di feedback dan mudah-mudahan tetap sehat ya semua rejeki lancar amin semoga kita bisa ketemu di webinar berikutnya baik dari kami sekian dulu terima kasih sekali lagi dan selamat malam buat semuanya terima kasih terima kasih semuanya mas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih